Mendesain sebuah website tidak harus kita lakukan dari nol. Kita dapat menggunakan template dan dapat kita download secara online. Salah satunya adalah pada website openwebdesign.org. Website lainnya dapat kita cari lewat Google. Di sana banyak sekali terdapat dengan kanta kunci free website template atau free web template dan sebagainya. Openwebdesign.org, oswd.org dan sebagainya itu menampilkan berbagai macam template dan dapat kita download secara gratis. Contohnya di sini saya memilih saja most popular design karena ada banyak sekali desain-desain yang telah ada. Saya pilih di sini misalkan salah satunya adalah warm blue karena saya suka dengan desainnya seperti itu. Kemudian kita pilih download. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mendownload dan saya letakkan pada desktop saya, warm blue. Hal yang penting adalah ketika kita mau mendesain warm blue untuk website kita, maka kita pilih file, open file, kita pilih warm blue, index. Kita akan mengganti semuanya termasuk dengan image. Oleh karena itu, kita harus meng-copy image kita. Saya copy misalkan dari sang guru ini, saya pilih CD box, copy. Kemudian pastekan dia pada folder warm blue tersebut. Ini saya minimise, saya minimise, saya minimise. Nah sekarang saya akan mengganti. Contohnya saya akan mengganti header saya. Ini saya ganti menjadi sang guru. Seperti itu. Mungkin ini subheadernya saya ganti komputer graphics. Seperti itu. Mungkin kita shift enter. Saya ganti di sini. Photo, edit, drawing, writing, etc. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk link button. Saya coba di sini about us. Saya tidak menginginkan. Saya bisa delete. Kemudian ini saya ganti menjadi writing, warm blue saya ganti menjadi drawing, home saya ganti menjadi photo, edit, dan sebagainya. Demikian pula untuk image. Saya klik image. Di sini saya gantikan. Choose file dengan image saya. Klik open. Dimensinya mungkin saya atur. Widthnya misalkan 200 seperti itu. Saya klik OK. Maka otomatis tergantikan. Bagian-bagian yang lain pun demikian. Jika saya tidak menginginkan ini. Saya bisa drag, highlight, kemudian saya delete. Ini saya ganti dengan link-link yang memang kita butuhkan. Ini saya tidak butuhkan. Pilih highlight, delete, dan seterusnya. Jika masih ada style. Saya pilih di sini. Remove all style. Remove name anchor. Dan sebagainya. Seperti itu. Kita dapat mengganti lagi salah satu ini. Saya contoh saja. Writing. Kemudian ini saya ganti dengan drawing. Ini saya ganti dengan foto. Ini saya ganti dengan seperti itu. Demikian pula dengan isi header dan sebagainya. Termasuk footer di sini. Kita bisa ganti menjadi seperti itu. Dengan demikian, pekerjaan kita jauh lebih mudah dan lebih singkat. Demikianlah latihan kita membuat website menggunakan endview. Semoga latihan ini dapat memberikan wawasan dan memberikan pengarahan bagaimana kita mendesain website. Semoga Anda dapat membuat website yang jauh lebih menarik dan jauh lebih baik daripada contoh yang diberikan. Selamat belajar. Selamat menikmati.